Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara Menemani ibadah mudahmu juga hijrahmu وَيُؤْثِرُوا الْمُعَلَّفِينَ Mu'allaf, jadi istilah mu'allaf bukan hanya pada pembahasan mustahik zakat Ternyata untuk godimah juga ada وَيُؤْثِرُوا الْمُعَلَّفِينَ إِنْ رَعَى فِي ذَلِكَ صَلَحًا Dan para imam, pemimpin boleh memprioritaskan pemberian godimah kepada mu'allaf Apa itu mu'allaf orang yang sedang dilunakan hatinya إِنْ رَعَى فِي ذَلِكَ صَلَحًا Kalau imam melihat adanya maslahat dari pemberian yang tersebut kepada kaum mu'allaf tadi Ini berdasarkan hadis dari Anas bin Marik radiyallahu anhu Yang diruatkan oleh imam al-Bukhari dan selainnya أنَ النَّبِيَّ صَلَحًا وَالْهِ وَسَلَّمْ قَصَّمَ الْغَنَائِمِ في أَشْرَافِ قُرَيْشِ تَعْلِيفًا لَهُمْ Kata Anas bin Marik radiyallahu anhu bahwa Nabi SAW Memberikan harta godimah kepada para pemuka Quraish تَعْلِيفًا لَهُمْ Untuk apa? Melembutkan hati mereka وَتَعْلَكَ الْأَنْسَارًا مُحَجِرِينَ Justru kaum Ansar dan Muhajirin Enggak dikasih Enggak dikasih Kenapa? Karena para sahabat Ansar dan Muhajirin Udah kokoh keimanannya Jadi yang dikasih malah para pemuka Quraish Ya Nah Hada qirakun mustaqim Altyazı M.K. Altyazı M.K.